Dalam waktu hitungan hari saja, perasaan deg-degan dan ketegangan sedang menyelimuti kalbu Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Terhitung tinggal hari bagi Aurel, bakal melahirkan anak kedua buat cintanya dengan Atta Halilintar. Berikut sensasi terkini seputar persiapan Aurel jelang kelahiran anak keduanya. Mulai dari stop kegiatan syuting hingga aktivitas di luar rumah, menjadi pilihan tepat bagi Aurel demi kelanjaran persalinannya nanti yang tinggal menghitung hari. Sementara demi memastikan agar sang istri dan calon bayinya baik-baik saja, Atta memilih menolak tawaran kerja yang datang kepadanya. Ini dilakukan agar Atta bisa lebih fokus menemani sang istri jelang kelahiran anak kedua mereka. Maka seperti inilah persiapan Atta dan Aurel jelang kelahiran anak kedua mereka yang segera terjadi dalam hitungan hari. Ya kalau saya cuma dari kemarin kalau ditanya cuma bisa ngomong mohon doanya, mohon, mohon, kalau ada yang berkenan mendoakan, doakan. Kalau nggak mendoakan juga nggak apa-apa. Yang penting kami sama-sama lagi mempersiapkan diri, mental, segala macam untuk menghadapi hari-hari. Jadi makanya Aurel juga lebih banyak di rumah. Jadi saya yang mau nermandir nih, ngerjain kerjaannya Aurel juga. Selain aja, semoga lancar. Besok kita akan ada pemeriksaan terakhir. Habis itu tinggal nanti ada ulang tahun bunda dulu. Abis itu, saya kira. Antara bahagia dan cemas bercampur jadi satu. Kecamuk perasaan tak bisa ditepis. Lantaran hari istimewa, lahirnya putri kedua Atta dan Aurel akan segera tiba. Lalu benarkah Atta telah menyiapkan kado spesial untuk menyambut kelahiran anak keduanya? Iya, iya, hari-hari awal bulan November. Ya, tergantung dianya juga sih. Kadang-kadang memang dianya udah, sekarang udah banyak capek gitu kan. Karena udah, namanya ibu hamil udah gede banget. Katanya perutnya juga udah keras kan. Jadi, saya juga merasa gak usah banyak mana-mana gitu ya. Jadi kok ada kegiatan, banyaknya di rumah. Tapi kadang-kadang kan ada undangan yang udah janji dari lama, segala macam ya. Kita dateng. Kiraan dari dokternya, kita akan ke rumah sakit. Selain kado, diam-diam Atta akan memberikan sesuatu yang tak biasa bagi anak keduanya. Atta mengaku, selain memberi sambutan berupa kado istimewa di momen kelahiran sang anak, Atta pun telah menyiapkan lagu spesial sebagai kado tak terlupakan untuk buah hatinya. Saya ngegantiin di beberapa tempat. Kadang biasanya misalnya ada undangan, harus saya berdua-berdua. Sekarang jadi saya sendiri semua gitu. Itu yang penting. Saya ngerjain apa yang harus di-backup lah. Kadang-kadang ibu hamil, sekarang gak bisa terlalu banyak.